Pembangunan Siring Pembangunan Siring Pembangunan Siring Pembangunan Siring Pada saat proses pembangunan dari Siring ini memang sempat mengalami adanya insiden yang menyebabkan salah satu pekerja mengalami cedera di bagian kepala hingga menyebabkan meninggal dunia. Pembangunan Siring Pembangunan Siring Pembangunan Siring juga dipadati hal ini dilihat dari adanya papan pelarangan bahwa selain pekerja dilarang memasuki area pengerjaan. Pembangunan Siring ini melawati dari 3 RT yaitu RT 7, 8 dan juga 9 di Kelurahan Paliwara Pembangunan Siring Pembangunan Siring dengan anggaran sebesar 13 miliar dengan panjang Siring sekitar 200 meter. Dengan Pembangunan Siring ini maka akses jalan warga yang berada atau tinggal di pinggiran sungai aliran sungai Tabalong ini menjadi memiliki jalan yang cukup luas karena sebelumnya di pinggir sungai terdapat jalan titian terbuat dari kayu yang memang sudah seringkali mengalami kerusakan dan akibat longsor juga sehingga sudah dilakukan beberapa kali perbaikan. Dan dengan dibangunnya Siring ini maka akses infrastruktur jalan di pinggir sungai menjadi lebih baik. Dengan pembangunan Siring yang ada di Kelurahan Paliwara, Kecamatan Amutai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara ini menambah jumlah Siring yang ada. Seperti kita ketahui saat ini terdapat Siring yang berada di sekitar maskot patung itik dan juga Siring yang berada di Jalan Abdul Ajis serta Siring yang berada di seberang dari Taman Putri Junjung Buih. Siring-siring tersebut memang biasanya dimanfaatkan oleh warga untuk bersantai pada saat sore hari menjadi fasilitas umum untuk warga baik dari warga HSU maupun dari luar HSU sendiri. Dan dengan adanya dibangun dari Siring di Kelurahan Paliwara ini diharapkan juga menambah tempat untuk fasilitas umum. Bisa kita lihat saat ini proses pembangunan Siring tampaknya juga sudah selesai di bagian ujung karena juga sudah terlihat adanya besi pembatas di pinggir Siring. Kita tidak bisa langsung masuk ke bagian dalam karena masih ada proses pengerjaan dan alat berat dan adanya pembatasan dari warga untuk mendekati aktivitas pengerjaan. Ya rencananya pembangunan Siring nantinya juga tetap akan dilakukan di Kabupaten Hulu Sungai Utara menambah Siring dari maskot patung itik yang berada di Kelurahan Kebun Sari untuk lebih panjang lagi. Karena di sekitaran bantaran sungai tersebut juga sudah dilakukan pembebasan lahan dan juga warga juga sudah mulai diberikan pemberitahuan akan rencana tersebut.